Halo, selamat datang kembali bersama saya dan disupra dan kami adalah di Tidak Oke, jadi kita bahas bukan bahas supra 2JZ kita bahas supra 100cc yang kemarin udah sempat kita umumin ke kalian kita bakal bangun supra jadi prosesnya gini, pertama kita bikin kayak gini dulu berhubung ada 2 jadi enak ya kita bisa jelasinnya ya pertama kita tag down dulu semua kayak gini sisain sasis, karena sasisnya kita mau cat yang itu udah di cat, mengkilat banget ini fotonya bisa cek juga di earth premium ini kita, kemarin kita copot dulu semua mesin kita turunin juga, nanti mesin juga kita bakal yang bisa di cat kita cat, yang dibersihin dibersihin kebelian kita service mesinnya juga, jadi hitungannya kayak overhaul lah terus, ini sasis semua udah yang nempel, kabel-kabel body semua kita dicabutin nanti tinggal kita cat hitam lagi, kayak standarnya yang silver kayak gini, kayak si swing armnya kita cat silver juga jadi bakal persis kayak aslinya nah kayak gini, dan body body juga udah dateng ada disini semua body body barunya, yang mau lihat body barunya kayak gimana yuk kita langsung lihat bagian yang udah setengah matengnya nih guys udah setengah mateng dan siap tinggal tunggu pelek sih sama kenal pos nah ini dia nih, jadi ini semua body baru jok aja kita bikin baru, sampai ke busa-busanya baru, jadi ini udah empuk banget yang kita tunggu sekarang tinggal pelek, behel nih belum dapet ya, jadi ini masih ada akarat dikit kemarin kita asal pasang dulu aja supaya kena kit semua baru, sparkboard baru, lampu, bagian kasar-kasarnya baru semua, vidometer lampu depan, body depan semua baru, jadi ini udah kayak supra baru aja gitu ya guys stiker pun kita udah ada, kayak gini ini stiker yang pada tahun ya, jadi period koreknya dia nanti ditempel disini gitu warna-warni kehidupan Indonesia lah pokoknya stikernya mantap jadi semua barangnya udah lengkap, tinggal nungguin pelek peleknya tetep jari-jari lagi, biar kayak standarnya dan yang cakram kita bikin cakram, dan yang tromol kita bikin tromol terus, semua buda baru, mesin, ini motor udah nyala kemarin coba nih, kita cobain ya gak ada kenal potnya sih, dan belum ada aki tapi kemarin sih disela bisa ya udah nyala, speedometer nyala semua lampu nyala semua pokoknya motornya udah siap jalan tinggal pasangin aki bisa pakai powder pencet-pencet gak usah ojo gelem, ojo gelem lagi gitu udah enak, terus gear kita udah bikin baru semua nih, gear setnya baru gear belakang, gear depan baru, rantai baru jadi gak bakal putus rantai karena karat atau apa itu aman banget karena udah baru semua, jadi hal paling vital salah satu itu gear ya terus kayak gini-gini kita sampai yang dalam-dalam gini kita cat semua jadi tinggal nunggu kenapa step ini behel pelek udah ini motor siap jalan, dan jalur sesang sisanya udah baru semua sakar ini baru semua baru pokoknya jadi ini project restorasi yang kita cat temen dalaman-dalaman ini kayak gini tangki kita cat bagasi ini kita cat semua yang bisa di cat dan yang harus diganti kita ganti kita gak belit-belit supaya pokoknya nanti jog juga gue pengen bungkus plastik lagi biar kayak baru nanti pion nanti kita pasang pakai plastiknya juga plat nomor kita bikin kayak plat nomor motor baru nanti iseng-iseng terus ya udah mungkin sih ini kalau ditaruh di showroom hondanya disangka old stock kali nanti ya mudah-mudahan bisa gitu sih karena ya ini masih proses dikit lagi kenapa lama banget karena ya banyak barang yang ditunggu dan nyari barang yang orinya tuh susah banget jadi harus sabar banget sih guys jadi ini udah udah selesai mungkin kita langsung nanti next ke motor yang kedua yang sama-sama supra juga jadi udah enaknya tuh ya kalau beli spare partnya langsung dua kalau kemarin kan misalnya satunya supra satunya shogun satunya f1zr satunya apa itu kan jadi ribet untungnya sih kalau ini langsung dua dua jadi belanja deh langsung dua ya dua 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 beres guys jadi buat kalian yang penasaran nih supra nya gimana mau lihat fotonya langsung aja ke earth photo cleanse atau nanti di earth premium juga ada dan jangan lupa juga kita punya tujuh instagram linknya ada disini dan jangan lupa subscribe juga karena subscribe jadi kalian itu berarti banget guys jadi kita emang sekarang tuh udah ngerambahnya ya motor mobil sepeda segala macem kita udah mainin ya ini salah satu motor yang niat banget sih karena ini mungkin motor bersejarah bagi owner nya jadi karena saking bersejarah nya itu bersejarah nya itu ini bakal dibikin selayaknya dia pas lagi dapet zaman dulu mungkin ini cerita dibalik suksesnya mister teguh ya jadi owner nya itu namanya mister teguh ini mungkin cerita dibalik kesuksesannya tuh ya ada motor ini mungkin dan ada dua berarti udah sukses duluan ya waktu itu bisa beli motor banyak intinya ya mungkin ada historical story gitu dibalik di motor yang gua sih penasaran banget pengen nanya ada apa sih dibalik di motor ini gitu karena dia bener bener yaudah yaudah ganti 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 jadinya bener bener pokoknya gua pengen motor nya baru keluar dari dealer zaman gua dulu akhirnya begini nih udah seneng banget sih owner nya udah pasang semua ya kemarin tuh sampe STNK BPKB gitu STNK nya kan mati tuh dihidupin kemarin baru digosok juga motor nya jadi ini motor nya harus bisa dipake jalan katanya jadi ini pelakarnya plat nomor gua siapin juga nih ini udah baru semua ya udah cantik deh pokoknya ini gini gitu dan gua sih gak sabar banget nanti pengen pasang stiker mungkin di next vlog ya kita pasang stiker sama finishing pasang pelek pasang knalpot segala macem gua penasaran juga nih suara mesinnya masih halus atau engga karena kemarin baru kita bersihin doang mesinnya dalemannya kita overhaul dan dicuci-cuci segala macem dan untungnya gak ada yang baret kayak si sehernya gitu gak ada baret cuma karena kita nunggu ke knalpot knalpot nya belum dateng yang baru jadi ini motor nya suaranya masih kayak tadi tuh kayak motor-motor Harley kayak hampir Davidson lah pokoknya jadi gitu sih ya gua kepo itunya aja cuman untuk overall moternya udah jadi motor Supra lagi yang lebih baik menjadi suatu pribadi yang apa sih gak gitu sih pokoknya ini motor nya udah keren banget diliat dari segala sisi udah kayak motor baru emang pelek sih kearatan kemarin makanya kita ganti ban juga kita lagi nyari ukuran standarnya mungkin 90-80 atau 80-90 atau 70-90 gua pasti nyari-nyari sih ukuran ban yang standarnya cuman karena ban kita nanti mau standarin juga bannya harus sesuai sama si motor Honda ini mungkin pakai apa ya Corsa ya kalau zaman dulu gak tau pakai apa sih kalau sekarang Honda biasanya pakai Corsa gitu bannya kalau ban dari ban gitu terus knalpot tadinya gua pengen akalin knalpot standarnya kita pengen gosok katanya emang udah gak ketolong jadi akhirnya gua lagi order dulu kenalpot standarnya yang baru dan asli supaya suaranya tuh bener-bener kayak bagaimana supra pada mestinya di zamannya di period koreknya gitu jadi pokoknya gua sih udah gak sabar banget ini jadi gak sabar banget pokoknya pengen banget gua di taro di gua pengen foto kebetulan kita punya temen yang punya dealer Honda dealer Honda motor pas banget gua pengen taro nih terus pas lagi di dalam sisi dealernya itu gua pengen tau ada yang nawar gak gitu buat foto-foto jadi pas lagi ditawar tuh disangkanya old stock kayaknya lucu banget sih old stock gitu kayak pelan-pelan jangan dipasang dulu yang spionnya tuh yang masih gitu tuh yang diplastikin gitu kayak lucu ya guys nanti tungguin aja mungkin kita bikin konten lebih banyak lagi tentang motor dan masih banyak project motor lainnya pokoknya kita ada secret project satu yang kita gabungin dua ranah yang kita lagi mainin nah pokoknya apa itu bocoran luang buat kalian nanti ada pokoknya updateannya buat kalian biar kalian gak kepo lagi ya makanya subscribe biar gak ketinggalan karena ini kita lagi bikin motor gila banget kita bikin motor dari nol bocorannya itu mau bentuknya gimana atau gimana ikutin terus ya guys jadi mungkin today topic begini dulu yang pasti supra ini udah mau jadi yang satu lagi kita langsung bangun jadi ya ditunggu updateannya thank you for watching and be the best on earth see you guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih